Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di pertemuan selanjutnya yaitu materinya melanjutkan di materi sebelumnya yaitu pembentukan orbital hybrid dan terbentuknya ikatan baik, sekilas mengenai pertemuan kemarin, kemarin kita sudah mempelajari bahwa di dalam sebuah atom ada beberapa jenis orbital, ada orbital S bentuknya seperti bola kemudian ada orbital P yang bentuknya seperti bola terpilih orbital itu adalah keboleh jadian menemukan elektron artinya adalah tempat dimana kita bisa menemukan elektron pada sebuah atom oke, kenapa kita sekali lagi membahas mengenai elektron karena elektron adalah alasan sebuah atom bisa berikatan ikatan itu artinya kan sepasang elektron ikatan itu sama dengan sepasang elektron oke sepasang elektron itu berarti ada dua nah dua ini berasal dari atom yang berbeda apabila ikatan itu adalah ikatan kovalen karena ikatan kovalen seperti yang sudah sudah pernah kalian pelajari di SMA atau SMK adalah penggunaan elektron secara bersama-sama gitu ya baik balik lagi ke sini ya orbital S itu maksimal terisi dua buah elektron sepasang sedangkan orbital P itu ada tiga pasang atau enam buah elektron y kemudian orbital P itu ada pada sumbu X sumbu Y dan sumbu Z nah itu ya kemarin kita berhenti di sini atom C itu ya pada keadaan dasar ini konfigurasinya seperti ini 1S2 2S2 2P2 kemudian ada empat elektron valensi tetapi yang terjadi karena 2S itu sudah berpasangan maka kemungkinan ikatan apabila dalam keadaan dasar hanya ada 2 maka sedangkan di alam itu tidak ada CH2 yang ada CH4 CH2 ini sangat tidak stabil yang ada malah CH4 gas metana ini termasuk cukup stabil CH4 kenapa bisa seperti itu pertanyaannya kan pertanyaannya kenapa bisa seperti itu oke terbentuk seperti itu ya nah tadi di sini CH2 itu tidak ada tidak tersedia di alam sangat reaktif tidak bisa seperti itu yang ada adalah CH4 bentuknya adalah orbital nah untuk membentuk CH4 setelah diteliti lebih dalam lagi ketika molekul CH4 diteliti ternyata bentuk geometri dari atom karbon pun berbeda seperti pada keadaan dasar nah C ini menyediakan 4 elektron yang tidak berpasangan untuk dapat berikatan dengan 4 atom nah kalau di sini kan ini hanya ada 2 elektron yang tidak berpasangan nah untuk menyediakan untuk membuat untuk membuatnya si atom karbon ini melakukan yang pertama melakukan namanya eksitasi eksitasi itu apa eksitasi itu adalah perpindahan elektron dari energi yang lebih rendah ke energi yang lebih tinggi kemarin kita sudah bahas bahwa 2S itu energinya lebih rendah daripada 2P dengan alasan alasannya kemarin ya bisa ditonton lagi video sebelumnya nah karbon ini melakukan yang namanya eksitasi yaitu perpindahan elektron dari energi yang lebih rendah ke energi yang lebih tinggi nah kemudian pertanyaannya kenapa 2S nah eksitasi ini hanya bisa dilakukan pada perbedaan energi yang tidak terlalu besar karena memindahkan energi itu memindahkan elektron itu memerlukan energi yang cukup besar maka untuk pindah ke sini ini pindah sehingga terbentuk seperti ini 2S 2P dan keadaannya adalah single semua artinya tidak berpasangan semua si elektronnya nah seperti yang seperti ini disebut keadaan eksitasi tereksitasi sedangkan yang sebelumnya adalah keadaan kemudian apakah di sini sudah bisa melakukan ikatan tidak ikatan juga ada syaratnya yaitu ikatan yang sama harus memiliki energi yang sama nah di sini energinya kan berbeda antara 2S dengan 2P maka untuk menyamakan untuk menyamakan energi antara 2S dengan 2P 2S dengan 2P atom tersebut melakukan yang namanya hibridisasi hibridisasi nah ini melakukan yang namanya hibridisasi hibridisasi itu apa hibridisasi itu adalah penggabungan kemarin kita sudah bahas di akhir sesi penggabungan 2 orbital atau lebih sehingga memiliki energi yang sama yang sama nah hibridisasi itu ada 3 pada dasarnya pada atom atom organik ada hibridisasi sp3 sp2 dan sp apa perbedaannya sp3 sp2 sp dilihat dari namanya sp3 berarti penggabungan antara 1 orbital s 3 orbital p sp2 berarti 1s 2p sp berarti 1s 1p nah ini namanya hibridisasi penggabungan kemudian yang terjadi bagaimana ketika sebelumnya keadaan eksitasi seperti ini kemudian bergabung antara 2s dengan 2p maka akan memiliki energi yang sama setelah bergabung setelah bergabung maka 2s dan 2p ini akan memiliki 4 kotak 4 kotak itu adalah 4 orbital kalau sp3 ini kan kita mau membahas ch4 ch4 itu berarti pembentukan sp3 1s dan 3p nah ketika hibridisasi sp3 terjadi penggabungan antara 1 orbital 2s dan 3 orbital 2p membentuk 4 orbital hibrid sp3 yang memiliki tingkat energi yang sama kemudian seberapa tinggi energinya yaitu berada diantara energi 2p dan 2s disini setaranya nah sama energinya dengan spin juga sama nah terbentuk 4 orbital hibrid sp3 kemudian apa yang terjadi apabila sp2 sekilas kalau sp2 berarti yang bergabung itu adalah 2s 1 orbital 2s dan 2 orbital 2p terbentuk 3 orbital hibrid sp2 kemudian yang tersisa adalah yang tidak bergabung yaitu 1 orbital 2p yang mana px py atau pz yang mana saja bisa yang mana saja ini 2p bisa x bisa y bisa z masing-masing 1 elektron seperti itu oke dan begitu pula dengan sp berarti yang bergabung adalah 1 orbital s 1 orbital p terbentuk 2 orbital hibrid memiliki energi yang sama dan tersisa 2 orbital p yang mana bisa px bisa pf bisa pz pilih 2 dari 3 tersebut oke itu gabungan nah apabila pembentukan CH4 maka setelah terbentuk orbital hibrid gitu ya maka baru dia bisa berikatan bisa berikatan nah ini orbital hibrid sp3 sp2 sp sp3 1 orbital atom s 3 orbital p ada 4 kemudian 3 orbital hibrid sp2 seterusnya itu ya nah ini dia yang tadi saya gambarkan 2s 2p mengalami hibrid menjadi sp3 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 ada 4 nah setelah terbentuk orbital hibrid sp3 ini nah bentuk geometri dari molekul dari atom karbon pun menjadi berbeda ya keadaan dasar bentuknya tidak tetrahedral tetapi ketika sudah terhibridisasi menjadi sp3 begitu ya maka bentuknya pun menjadi tetrahedral dengan sudutnya semuanya ada 109,5 derajat ini 109,5 derajat semuanya ya 109,5 ini juga 109,5 semuanya bentuknya menjadi tetrahedral atau segitiga piramida ya kemudian baru setelah energinya sama semua begitu ya sp3 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 barulah membentuk ikatan sigma ikatan sigma kenapa ikatan sigma karena ikatan ini terjadi akibat tumpang tinggi antara orbital sp3 dengan orbital biasa ya orbital s ya pasti dia sp3 ikatan sigma nah ikatan sigma antara orbital atom hybrid dengan orbital hybrid orbital atom hybrid dengan s orbital atom hybrid dengan p s dengan s sigma px dengan px juga bisa sigma sedangkan ikatan p itu berarti hanya terjadi akibat p dengan p gitu ya p dengan p itu ikatan p bedanya kalau sigma tumpang tingginya itu luas ini orbital hybrid begitu ya kemudian dengan orbital s nah seperti ini ya sumbunya seperti ini tumpang tingginya itu luas sehingga ikatannya sigma itu ikatannya kuat sedangkan ikatan pi ya akan begini kemudian ini sorry nah begini nah tumpang tingginya itu sedikit gitu ya nah sehingga ikatannya itu pi itu lemah ya lebih lemah daripada ikatan sigma itu ya ini ikatan sigma dan ikatan pi ya tetrahedral untuk atom N juga sama ya kita lihat pertama pada keadaan dasar atom N itu elektronnya 7 konfigurasinya seperti ini 2S2 2P3 karena dia sudah terisi ya pada orbital P nya sudah terisi maka dia tidak ada eksitasi langsung hibridisasi kalau SP3 berarti seperti ini membentuk 4 orbital hibrid SP3 kalau SP2 kalau SP2 berarti ada 2 ada 3 orbital hibrid SP2 dan 1 orbital P kemudian yang mana ingat ya aturan yang diberikan ini kan nah muka seperti ini kita ada 2 ya yang bisa berikatan sigma dan 1 ikatan P kalau disini berarti ada 3 buah ikatan sigma ya ini 2 sigma 1P gitu ya kalau SP2 ya kalau ini ada 3 sigma dan 1 NBE non-bonding elektron ini juga ada 1 NBE non-bonding elektron ya elektron yang tidak digunakan untuk berikatan atau pasangan elektron bebas sama kemudian atom O juga sama begitu ya atom O 1S 2S2 2P2 2S2 2P4 2P4 kemudian hibridisasi SP3 maka seperti ini ada 2 ikatan sigma yang memungkinkan terbentuk ya kalau SP2 berarti kan ada 3 orbital hibrid 1 orbital P yang bergabung adalah 2S dan 2 orbital 2P ini 1 2 3 4 5 6 nah maka kalau seperti ini berarti ada 2NBE 1Sigma 1P ini ikatan yang memungkinkan itu ya oke udah ya udah oke langsung saja ke contoh ya contoh langsung ke contoh misal tadi CH4 ya nah CH4 ini ya CH4 ini kan C disini SP3 ya pasti SP3 kenapa karena dia membentuk 4 ikatan sigma ya kenapa 4 ikatan sigma karena hibridisasinya SP3 ini memiliki geometri tetrahedral 109,5 derajat SP3 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 terbentuk dari penggabungan dari 1 orbital 2S dan 3 orbital 2P gitu ya ada 4 ikatan sigma ya nah kemudian tumpang tininya berarti antara SP3 ya dari C ini SP3 semua dengan orbital 1S karena hidrogen itu kan elektronnya cuma 1 pada orbital 1S nah maka ini ada ikatan disini terbentuk antara SP3 dengan 1S gitu ya disini juga sama SP3 dengan 1S ini juga SP3 dengan 1S SP3 1S oke ini kemudian kemudian apabila sini ya apabila dia bagaimana apabila dia SP2 ya maka contohnya adalah C C ikatan rangkap 2 seperti ini nah atom C disini atom C ini dan sama juga atom C disini ini hybridisasi SP2 kenapa karena ada 3 buah ikatan sigma dan 1 buah ikatan V kenapa 3 buah ikatan sigma karena yang terbentuk itu ada 3 buah orbital hybrid 3 buah orbital hybrid itu dari mana berarti penggabungan antara 2S 1 orbital 2S dan 2 orbital 2P disini penggabungan antara 1 orbital 2S dan 2 orbital 2P maka membentuk 3 orbital 1 2 3 kemudian yang tidak bergabung yang tidak bergabung disini adalah 1 2P nah ini ini membentuk tadi 3 ikatan sigma 3 ikatan sigma ini membentuk 1 ikatan P kemudian yang mana disini ada SP2 C SP2 disini 3 sigma itu yang mana dengan H sama-sama ini antara SP2 dengan 1S ingat tadi ya sigma itu antara orbital hybrid dengan orbital S maka ini SP2 dengan 1S itu adalah ikatannya sigma kemudian C dengan C C dengan C ini juga kan SP2 ini juga SP2 maka hybrid dengan hybrid juga ikatan sigma nah nah kemudian yang tidak diajak bergabung ini yang tidak bergabung 2P disini 2P entah itu PY atau PZ begitu ya entah itu PY atau PZ dia akan membentuk ikatannya P antara P antara C yang satu dengan C yang lain ini ikatannya P nah syarat ikatan P itu harus terbentuk ikatan sigma baru bisa membentuk ikatan P nah itu C rangkap 2 itu ya saya kira saya kira ini cukup mudah untuk dipahami gitu ya kita lanjut ke atom berikutnya misalnya tadi sudah nah ini NH3 NH3 nah ini kan dari sini ada 4 orbital hybrid tetapi 4 orbital hybrid di sini 3 sigma dan 1 non-bonding elektron kenapa karena elektronnya ada 5 sedangkan orbitalnya ada 4 maka ada 1 orbital yang sudah berpasangan maka yang seperti ini disebut non-bonding elektron atau pasangan elektron bebas atau elektron pasangan yang tidak digunakan untuk berikatan non-bonding biasanya disebut disini dituliskan disini kemudian sisanya 3 sigma ini digunakan untuk berikatan karena kan belum berpasangan maka dia bisa berpasangan dengan elektron dari atom lain untuk membuat sebuah ikatan nah ini sp3 berikatan misal dengan 1s ini ini adalah sp3 dengan 1s membentuk ikatan sigma sigma ini sp3 juga dengan 1s ini juga sp3 dengan 1s sigma sigma oke kemudian bagaimana apabila sp2 maka berarti n yang berikatan rangkap contoh n rangkap c h seperti ini ininya ininya 2 ini tidak kita bahas yang kita bahas yang n disini oke n disini memiliki 2 ikatan sigma dan 1 ikatan pi ini 2 sigma 1 pi maka kita lihat tetap ada non bonding elektron ini non bonding elektronnya non bonding elektron disini sama kemudian ada 2 ikatan sigma yang 1 dengan H disini sp2 dengan 1s ini ikatannya sigma kemudian n dengan c hybrid dengan hybrid sp2 dengan sp2 itu juga ikatannya sigma yang ini ini salah satunya yang katakan yang ini berikatan dengan H yang ini berikatan dengan csp2 kemudian disini yang tidak melakukan hybridisasi orbital 2p yang tidak hybridisasi ini ini membentuk ikatan P oh sorry P PX sorry PY dengan PY atau PZ dengan PZ Tuh sudah O juga sama disini sp3 ada dua buah non-bonding elektron kita gambarkan disini dua buah non-bonding elektron kemudian ada dua buah orbital hybrid yang bisa berikat sigma sigma sp3 dengan 1s karena dengan H kemudian disini sp3 dengan 1s juga sigma nah kemudian apa yang 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 ketannya rangkap sp2 oh misalnya seperti ini karbonil karbonil ini juga 2nbe ya 2nbe 1 2 kemudian 1 sigma 1p maka disini ini sigma ini p nah sigma itu antara sp2 dengan sp2 itu antara PZ PZ oke saya kira itu ya untuk pertama kali ini nanti apabila ada pertanyaan silahkan untuk menanyakan di kolom komentar video jangan lupa klik like komen subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh